Intro Kebakaran melanda gudang kayu Ude Kalpataro milik Gede Karang Restu Adi di Bajarinas Munduk, Desa Bungkulan, Rabu 31 Agustus sekitar pukul 23 Wita. Akibat kejadian itu, sejumlah mesin di dalam gudang tersebut hangus terbakar, hingga menyebabkan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran tersebut bermula daripada menyali listrik di gudang kayu milik Gede Widi Arte. Saat dicek, pria berusia 40 tahun itu melihat gudang kayu sudah terbakar. Melihat hal tersebut, Widi Arte lantas menghubungi saksi Inyoman Ngurah Lila Adi serta Made Soriawan yang tinggal bersebelahan dengan gudang kayu. Soriawan kemudian bergegas memindahkan mobil pickup yang ada di lokasi kebakaran. Kadis Damkar Bulelek Madesubur mengatakan kebakaran tersebut meludeskan beberapa mesin, kayu gelondongan dan olahan kayu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dugaan sementara kebakaran itu disebabkan konsulating listrik. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton!